Kodosora Arek Suraboyon ternyata Boleh kita sambut langsung, Rainer Setiap hari kembali Hello Cakep, keren Gimana kabarnya? Good, good Sehat ya? Nah, orang pertama di Indonesia yang masuk di Drameo How do you feel? Gimana rasanya? Rasanya gila sih Dari dulu pernah nyanyi Kak Isha sampai di Drameo Terus drummer-drumer Itu lah aku, drummer-drumer yang Kas dunia juga sampai Drameo Terus akhirnya juga Isha main di sana Ya, bisa dibilang Drameo itu kan salah satu panuta drummer ya Kita istilahnya di Youtube, salah satu patoannya lihat Drameo Dan sebenarnya pernah kepikir gak someday bakal kesana? Oh pasti Pasti ya, pingin ya someday ya Dan ternyata kejadian juga Wow, amazing Nah, ceritain dong kira-kira Gimana kok bisa sampai prosesnya Kok bisa sampai akhirnya sampai ke Drameo itu gimana? Jadi awal prosesnya sampai ke Drameo itu ikut lomba yang barusan diadain Namanya Drum of Global Singapura Jadi pas itu aku, tahun ini aku ikut open category Jadi itu gak ada batas umur sama boleh celah cowok Oke Bebas ya, bener-bener bebas ya pencategori ya Ya, terus kebetulan pas itu Salah satu jurinya itu Jared Fogg yang punya Drameo Oke And Thomas Fritzen Salah satu drummer idola aku Jadi, ya pingin ikut aja Ya, ya Just to have one Terus, kebetulan Thank God Pas itu jualan satu Terus hadiahnya gak bisa dapet ke Drameo Salah satu hadiahnya Berarti salah satu hadiah dari Drum of Global ini adalah? Dapet feature di Drameo Wow, keren Itu padahal sebelumnya Kalau gak salah drum of sebelumnya belum ada ya? Kayak gitu-gitu ya Belum ada hadiah Jadi ini pertama kalinya Dan mungkin istilahnya Akhirnya mereka kerjasama sama Jared Fogg And then Salah satu hadiahnya Berangkat ke Drameo Yes Wow Itu bener-bener Apa ya? Gak bisa main Jadi kalau Sempet Gua pribadi liat-liat Dari story-nya Ray Kemudian Liat juga videonya di Youtube Waktu itu live kan? Live Abis itu Pagi banget itu live-nya Pagi banget Waktu Indonesia pagi banget ya? Jam 4 Siang Siang disana ya? Sorry ya Tapi di shoot Indonesia waktu live-nya jam 4 jam 5an Ya udah Akhirnya baru sempet liat Dan Wow Wow Rasanya gimana ya? Ya kamu aja Istilahnya aku aja rasanya kerasa-kerasa bangga banget Apalagi kamu yang bener-bener ngerasain Suasana Aquavitnya disana Setengkat lah Bener-bener itu ya? Bener-bener Speedless ya? Ya Bener sih Kata-katanya dia ya Thank God Karena Istilahnya gini Ehm Kita gak pernah tau yang namanya kesempatan Jadi mungkin Andaikan kamu gak ikut Isah-isahnya gak? Belum-belum tentu Istilahnya belum tentu berangkat ya tau Dan Semuanya rasanya udah bener-bener kayak Tepat gitu ya Wow Wow Keren-keren Dan Siap-siap Nah Boleh cerita gak kira-kira Ehm Disana Drameo gimana sih? Istilahnya Ehm Ya disana kamu ngalami apa aja gitu loh Yang bikin kamu amazed disana Jadi disana itu Lokasinya Drameo itu Di Kanada Kanada ya Masuk ke headquarternya Drameo Mereka punya Mereka punya Mereka punya Alat-alat drum Yang Very-very limited Banyak drum Banyak cymbal Mirip-mirip kayak toko drum Tapi Ini kayak Warehouse-nya mereka gitu ya Kayak limited semua barangnya Terus abis itu Ehm Mereka juga punya Team marketing Terus Oh gitu? Jadi ada kayak office-nya Ada kayak kantornya gitu? Mirip kayak pabrik Oh ya? Tapi ini Jalanin Youtube channel suar Oke 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 Keren sih Berarti yang kalian lihat di Drameo selama ini itu bener-bener Mereka udah organize Profesional Profesional banget ya Ada office-nya Ada Ruang tumbuh-nya Ruang lobby-nya ya Kayak lobby terus abis itu Marketing Marketing Warehouse Dan lain sebagainya Ehm Studio-nya 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 Mic-nya Mahal-mahal Mahal ya W'ahal Esther-nya mahal Almost everything Di sana Serba High High-tech ya H właśnie Jadi Very-very professional Terus Gila sih Ngiliak mereka cara ngelolahin rekamannya Kayak Very Mindblown Hahaha Ya mindblown Itu pasti kamu dokumentasiin ya Ya istilahnya hand bone atau gimana gitu Itu Siapa? Papa? Ya papa sih Lebih banyak yang merekamin Lebih seluruh rasanya kita uangnya papa Ayo papa sini papa, koko stefanus Waduh ini Ternyata anggota Anggota gasa ini bajunya Waduh ya ini Papanya Rayner Muka stefanus kita juga udah Sering lah ketemu bareng di Surabaya dalam event-event maupun segala suatunya ya Yes Soko, tadi udah tanya Rayner Koko pribadi How do you feel? Gimana rasanya sampai Istilahnya ya pertama Rayner ya anaknya ya Dan koko sendiri juga Bisa ngerasain kesana itu Coba ceritain gimana rasanya Ya kalau dibilang seneng bangga itu pasti Ya Cuman yang bisa di Yang membuat Membuat kita amazing ya Gak ngira kalau misalkan Drameo tuh Sebegitu profesional Contohnya waktu itu kan Dan kita ini kan disuruh live ya Disuruh live Yang live kan gak cuman Rayner ya Ada Beberapa drummer lainnya Kategori lain yang juara Yang menang ya Jadi semua yang menang kategori itu Semuanya itu Kayaknya persiapannya tuh gak terlalu rumit gitu loh Jadi kayak Persiapan mereka untuk Oke ya besok live ya gitu ya Semuanya tuh udah tertata rapi Oke Kita juga diajakin ke tour studio nya Terus dijelasin tentang kameranya pake apa Pake 4K Terus habis itu Oh ini nanti kamu bisa Apa Setiap artis yang dateng itu Ternyata bisa Milih snare Oke Jadi di dalemnya tuh ada Snare-snare limited Kamu boleh pilih satu untuk main Terus habis itu Hal-hal penting ya Yang mungkin bisa saya Saya share di Indonesia Terus setiap kali recording Selalu pake drum head nya baru Oke Nah disitu juga ada videonya Jadi ini Gila ini toko drum Punya pribadi gitu loh Jadi kayak Kayak toko drum Tapi untuk pribadi gimana sih Oke 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 Terus terkelitik juga Sempat kepikiran Dia tuh Dapet dana seperti ini dari mana gitu Nah nanti mungkin akan Akan diceritain di Terakhir lah Terus Apalagi ya Re Apa ya Studio rekamannya Studio monitornya Studio rekamannya itu Ya aku gak seberapa ngerti tentang detail Tapi Ya sepoknya keliatan canggih Terus Yang pasti waktu live itu Apa yang dikeluarkan di Audio yang dikeluarkan waktu live Itu udah Langsung jadi gitu loh Oke Kita juga bingung Kayak sesuatu yang sudah di mixing Tapi Gimana ya Yang kita dengerin itu ya Ya itu Yang pentahnya itu Yang pentahnya itu Yang kita dengerin di Youtube Ya keluarnya gitu ya Ya itu Setelah check pasti ya Tapi istilahnya Gak perlu sampe Satu 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 Kurang lebih Udah 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 . Dan Udah Bagaimana cara dia ngebogenin Oh nanti peserta ini Ya mungkin gitu caranya dia Udah Biasa banget Dan Gak salah Menurut info Ja Tiap hari itu ada recording Tiap hari Di situ Oke Oke Jana ra Gimana Orang Orangnya baik, very humble, welcome juga Sopan Sopan ya Jadi aku bilang sih kalau misalkan bukan kita terlalu lebay tapi ya ini bener-bener sopan gitu loh Orangnya sopan, terus maksudnya apa yang kita kurang itu dia ngomong, nanti kamu kurang sesuatu kamu harus ngomong Jadi bener-bener kita di sana nggak cuma kayak ya sudah kamu ke drum rio terus nggak dikelelerin Jadi bener-bener apa sih kamu kurang kamu bilang gitu Hospitality-nya sangat-sangat gitu ya very good ya istilahnya Itu apa dia kayak di pinggir kota atau ya istilahnya kalau aku lihat sekilas ya itu kan kayak dia itu kayak di jauh dari Vancouver tapi kayak desa gitu ya Kayak bukan desa sih ya kota-kota desa Untungannya desa ya Jadi very very udah attack semua gitu Sampai kita waktunya, kita kan sewa mobil di situ Oh iya Kita sewa mobil di situ Terus kita ngira, kita waktu ketemu Jared di Singapura nanti kamu ke Vancouver ya Dia ngebutnya itu Vancouver gitu loh Vancouver kita memang ada family di sana Terus kita sewa mobil, ternyata itu bukan di Vancouver-nya Masih kalau di lah di peta Vancouver tuh di sini ya Vancouver di sini dan semua Maksudnya turis-turis destination tuh di sini ya Dia tuh di Abbotsford itu di sini Oke Dan di situ tuh bener-bener kita ngeliat pumpkin Kayak apa ya, kayak ladang pumpkin Ya pokoknya di film-film gitu ya Sawah pumpkin-pumpkin gitu ya Jadi kayak balik ke suasana Stranger Things Ya kayak gitu persis suasananya Dan itu masih ada, masih orisinil Kayak gitu Suasanya kayak gitu dan di situ ada Drameo gitu Ada Drameo Yang maksudnya Alatnya canggih-canggih banget Tapi di darutnya desa gitu Ya, makanya bayangkan kita kan Drameo itu udah kayak You know, big city gitu Rasanya udah bener-bener di kota-kota yang Gedung-gedung pencakan langit gitu ya Ternyata dia di, ya Istilahnya apa ya? Desa Bukan, ya desa Kota kecil lah Kota kecil ya Wow Serunya ya waktu kita masuk kan banyak tuh kayak Selalu kalau misalkan artis-artis main kan didokumentasiin gitu ya Ya kita kayak nggak percaya gitu Oh ini ada Eric Moll Anikarnay Terus pernah di situ semua kan Ada di dinding biru itu yang kita Maksudnya yang sehari-hari kita lihat Drameo itu kan dindingnya biru itu gitu Terus ada si siapa lagi macem-macem sih Terus ada di dinding Jadi kayak Drum-drumnya Aku lebih suka drum-drumnya A lot limited Limited edition ya Jadi kayak Very-very wild Banyak-banyak cymbal Kayak istilahnya heaven ya Ya, heaven lah Heaven for Drummers Drummer Kalau buat rekaman Studio hidaman Dan ternyata pelajarannya adalah Mengelola suatu YouTube channel tuh Ternyata seprofesional itu Maksudnya timnya tuh Memang bener-bener dipikirin gitu loh Maksudnya Oh kayak gini ya Bisnis sekarang itu berarti Memang bener-bener dia gedein Youtubenya Maka company-companynya akan dateng Oke gitu Ternyata yang bisa-bisa Bisa untuk kita share itu seperti itu Mungkin dia konsisten ya Dia ada sekolah drum juga Lesson-lesson Online lesson Berarti istilahnya Ini bener-bener Bukan cuman Bayangkan kita kan cuman Ini satu orang Jared Falk itu cuman Sendirian Iseng-iseng bikin itu Ternyata ini bener-bener udah Office Team gitu ya Oh iya Nyambung yang tadi Kalau bilang tadi kan Dia kan udah Apa Ini dapet dari mana semua Ya itu Pertamanya Ini duitnya dari mana ya Terus dia beli pedal Segini banyak Terus buat apa Maksudnya Terus Drumhead segini banyak Symbal segini banyak Semua brand Hampir semua brand itu ada Terus habis itu Drumsetnya itu ditata rapi Sendiri-sendiri Oh iya Terus timnya Timnya yang nge-set itu juga Cuopet sekali ya Jadi kayak Misalkan kita misalkan Ganti orang gitu ya Udah langsung cepet Dan satu orang tau Kalau gak salah Oh gitu Ya orang itu yang Yang tak videoin dia Menyemet Menyemet itu ya Dia yang ini Ya mungkin sudah makanan sehari-hari Sehari-hari sih Udah gara cepet ya Jadi istilahnya Kebanyakan barang-barang yang dia punya itu Bener-bener Limited Edition dan Apa ya Sponsor ya Sponsor 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 Kalau boleh bilang Pesan apa nih Buat temen-temen yang Notabene You know what Orang Indonesia pertama Sekali lagi Ke Drameo Kira-kira Apa ya By grace By grace Tentu saja Very very grateful ya 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 Syukur banget Soalnya bisa sampai sana Terus Kalau emang Ada kesempatan Ya diambil aja Soalnya Pertamanya gak nyangka sama sekali Bisa sampai Drameo Dan akhirnya Bisa juga sampai Jadi puji Tuhan Gitu hadiah So ini Berarti Kalau bisa dibilang Drum Off ini Bakal Untuk next ke depan juga Hadiahnya sama Bakal ke Drameo Atau Kurang tahu Kemarin saya sempat ngobrol sama Foundernya Drum Off Next year Ini Sedikit bocoran Ya 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 Karena Memang Foundernya Drum Off Ngomong sama saya Ini boleh di-share gitu Jadi Untuk tahun depan Jadi kita Harus Mempertahankan Indonesia Jadi Saya melihat sendiri Kompetisi Drum Off Dari tahun ke tahun Itu Super tight Ya Terutama musuh-musuh dari luar negeri Itu juga Dia membawa tim Itu Super juniornya juga keren Juniornya juga keren Pokoknya gila-gila lah Gak kayak Gak kayak tahun-tahun sebelumnya Ya ya Jadi Tambah lama Tambah Apa ya Tambah keren Terus Terus Yang untuk tahun depan itu Kalau gak salah Si Bun itu bilang Nah ini juga kamu tahu Van Jadi Bun itu bilang Tahun depan Drum Off ini akan Seluruh negara ini Mengkoordinasi Juara Jadi dari negara Dari masing-masing negara itu Cuma keluar satu Van Oke oke Jadi ada lomba dulu di masing-masing negaranya Nah itu nanti akan ditunjuk gitu loh Keluar satu Satu Pemenang Dari negara B Keluar satu pemenang Baru ditandingkan disana Oke Berarti istilahnya Diketemuin semuanya disana ya 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 Sebetulnya aku udah dipocorin Bintang tamunya sih Cuman Gak boleh disiap sekarang sih Rahasia dong Biar bikin orang penasaran ya Oke Bye It's okay It's okay Masuk-masuk frame juga ini Oke So Sekali lagi Ray kira-kira ada pesan apa nih Buat Temen-temen drummer Kamu udah Istilahnya Sekali lagi by Grace Cuman kalau boleh Sharing ke temen-temen Yang lihat Youtube Channel ini Gimana? Ada sesuatu gak? Apa ya? Ya mudah-mudahan Banyak orang Indonesia Ya 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 Itu harus Harus Oh ya Itu sempat aku lihat Waktu Youtube Gak salah Jarad sempat bilang gini ya Wow Indonesia itu banyak drummer keren ya Something kita harus kesana Dia bilang gitu ya Nah itu Itu juga gak tau sih Kalau aku ngeliat ekspresinya Jarad ya Waktu Waktu Lomba Dia bingung sih Dia memang Dia bingung kenapa drummernya Indonesia Kok bisa gitu Ya memang iya Si Akram Akram itu juga keren Salah aku pemenang ya Keren banget ya Tapi emangnya gak bisa kesana Sayang dia gak bisa kesana Karena bisa Oke Akram itu keren Waktu Jarad lihat Akram itu juga Dia kaget Terus habis itu Dia langsung Kenapa ya dari Indonesia Kok bisa keren-keren gitu What is going on the water in Indonesia Dia ngomong gitu Airnya beda kali gitu Airnya beda Tapi kalo diminum Drummernya jadi Jadi jago Wah dia belum tau ya Istilahnya di Indonesia Drummer-drummer itu Wih Dari yang kecil Sampai yang profesional Ya kita tau Sama-sama tau lah Nama-nama drummer-drummer Keren Indonesia ya Kalo sampe Dia datang Dan dia sendiri Oke Jarad if you See this video Just come Gua Indonesia Kita makan nasi cumi ya Makan nasi cumi ya Makan nasi cumi ya Oke 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 Mantap mantap Keren 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 Thank you so much Thank you so much For your time Waduh Ya Tuhan ya Allah Ada Tanda tangannya nih Tanda tangan Jarad Kaus Drameo Dengan tanda tangan Jarad Fogg disini Wooo Jarad Thank you very much Dan Goku Rainer thank you so much Ini Ini bener-bener harta berharga ya Nah istirahatnya Give away apa Give away ya Waduh Jangan dong Kalian satu ini gak boleh di give away Ini Mak figura di Apa Di kamar gak boleh dipakai gitu Oke Thank you so much Thank you so much Thank you for your time Thank you Thank you Hopefully kedepan Rainer makin Josh lah Oke Thank you See you next video